Intro Selamat datang di channel Youtube Dynamics Autosound Kita akan upgrade audio menggunakan 2 buah Power Ground Zero Ada prosesor, subwoofer, speaker depan, 3-way dan juga pemasangan perdam full di mobil Suzuki Jimny ini Tentunya Suzuki Jimny ini kita akan buat lebih nyaman lagi dengan pemasangan perdam full Karena memang kabin mobil ini lumayan merisik ya guys Bisa kita lihat disini keseluruhan bodinya belum ada perdam Kita akan memasang perdam mulai dari lantai, pintu sampai ke bawah dashboard Pada bagian pintu tidak ada perdam, cuma hanya ada pelindung plastik yang berfungsi pada saat hujan, air tidak bisa masuk ke dalam kabin Nah kita akan memasang perdam mulai dari bawah dashboard sebelah sini sampai ke bagasi, termasuk juga pintu belakang Dan juga kita bisa lihat disini proses angle daripada mid-range dan tweeternya Kita angle sesuai dengan posisi duduk pengemudi ya guys Sebelumnya kita simak dulu proses pemasangan perdam pada pintu bagasi ini Dengan dua layer menggunakan Grund Zero Aluminium Beauty Rubber Lalu pada bagian lantai juga menggunakan perdam yang bahan sama dengan ketebalan 1,7mm Untuk pada bagian pintu depan kita menggunakan perdam dengan dua layer bagian dalam dan bagian luar Dan disini kita lihat pemasangan perdam pada bagian depannya Mulai dari bawah dashboard, setelah itu kita menggunakan alat roll supaya perdamnya ini menempel dengan sempurna dan menyatu dengan bodi bagian mobil ini Sehingga hasilnya jauh lebih sempurna dan terasa lebih kedap dibandingkan dengan tidak menggunakan alat roll pada pemasangan perdam Nah kalau kita bicara beban perdam di mobil ini Kalau pemasangan pool mulai dari samping lantai pintu ini kurang lebih sekitar 35-40 kg Oke sekarang kita akan bahas speaker depannya ini menggunakan Morel Virtus Carbon Ini ukuran mid-bassnya 6,5 inch ultra slim Sekedar informasi speaker standar bawaan Jimny ini sangat kecil Sekitar 4 atau 5 inch lah ya Jadi ukurannya sangat manggung makanya kita harus cari speaker yang benar-benar sangat tipis Oleh sebab itu kita memilih merek Morel Ultra Slim ini untuk dipasang di mobil Suzuki Jimny Dan dengan sistem 3-way Morel ini hasilnya jauh akan lebih bagus ya guys Untuk penempatan mid-bass Ultra Slim ini kita letakkan di posisi standar dengan custom grill pada bagian mountingnya Lalu ditambah lagi dengan busa spoon Untuknya diperlukan modifikasi sedikit di mobil Suzuki Jimny ini Dan kita bisa lihat ini bahan mid-bassnya ini terbuat dari Kevlar Untuk penempatan power amplifier kita pilih yang dengan ukuran yang slim Yaitu menggunakan power ground zero uranium Dan juga ada penambahan prosesor DSP Resendo Evolution 9 Lalu untuk kabel RCA tweeter, mid-range, mid-bass, subwoofer Dan input dari head unit penerbit prosesor menggunakan kabel RCA Harmonic Harmony Acapella Sedangkan power supplynya menggunakan Harmonic Harmony Acapella 4 AWG Lalu untuk kabel spekternya ini menggunakan Harmonic Harmony jenisnya Acapella juga Dengan ukuran 16 AWG Dengan bahan berjenis Cooper dan juga ada tembaga murni ini Hasil suaranya jauh lebih natural ya guys Dan power untuk mendrive mid-bass dan subwoofer menggunakan gurun zero uranium 4 channel power amplifier kelas AB Nah RCA-nya ini kita lihat ya Menggunakan Harmonic Harmony dan juga kabel subwoofernya juga menggunakan Harmonic Harmony Acapella Untuk kabel supply dan kabel ground menggunakan Harmonic Harmony Acapella 4 AWG Lalu untuk keamanan kita perlengkapi dengan sikling dari aki Masuk 1 lalu keluar 2 untuk mensupply power Dan disini kita lihat penempatan 2 buah amplifier Satu buah processor kita letakkan di bawah jok bagian depan Sebelah kanan dan sebelah kiri Nah untuk pemasangan mid-bass pada bagian pintu Kita pertahankan untuk seperti modelnya OEM ya guys Tidak ada perubahan pada bagian panelnya Sedangkan di tweeter dan mid-range-nya Kita custom di pilar A Kita angle-nya ini Sesuai dengan posisi pengemudi ya guys Jadi tidak ada blind spot disini Kalau kita lihat pandangan masih luas Walaupun kaca Suzuki Jimny ini sangat sempit Nah gimana nih guys penempatan box subwoofernya Yaitu kita letakkan di sebelah kanan Di dekat jok belakang Sebenarnya untuk mobil Suzuki Jimny Kita bisa letakkan 2 buah subwoofer lah guys Di sebelah kanan dan sebelah kiri Namun di mobil ini hanya menggunakan 1 buah subwoofer aja Tentunya pemilihan subwoofer model slim juga diperlukan ya guys Sehingga masih terasa lapang Nah kita bisa lihat ini subwoofernya Menggunakan ground zero titanium ukuran 10 inch Kita custom box dengan sistem box shield Subwoofer ground zero titanium ini adalah Dual voice coil dengan 2 ohm Memiliki daya mulai dari 150 sampai 450 watt Makanya dibutuhkan power yang cukup besar nih guys Supaya bassnya dapat mengontrol dengan sempurna Jadi ini pemasangan praktis Yang terlihat box subwoofer dan juga pillar 3waynya Dan kita bisa lihat ya Dari posisi duduk belakang ini Tidak blind spot sama sekali Dan masih sangat nyaman untuk pemasangan Specker 3way di Suzuki Jimny ini Lalu ada penggantian head unit standar GPC Kita ganti dengan menggunakan Pioneer Tipe Z9250BT Untuk wiring kabelnya kita solder semua Lalu kita bungkus dengan menggunakan solasi kain Agar tidak berisik Dan juga tentunya untuk keamanan ya guys Sistem kabelnya pun socket to socket Tidak ada kabel yang dipotong Sehingga aman dan juga tidak merusak garansi Daripada mobil Suzuki Jimny ini Jadi untuk pemasangan head unit ini Plug and play Dan juga untuk Pioneer Z9250 ini Memang pas banget di mobil Suzuki Jimny ini Karakter head unit Pioneer ini adalah Memiliki karakter bass yang kuat Dan juga hasil suaranya dynamic Nah seluruh proses pemasangan audio ini Sudah selesai nih guys Sekarang kita akan lanjut Dengan tuning audionya ini Menggunakan alat standar kompetisi Yaitu Clio Pocket Untuk tampilan prosesor Ground Zero Bisa kita lihat melalui laptop Dan sekarang kita akan proses tuning Selamat menemangkan 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 Selamat menemang Selamat menemangkan Selamat menemangkan Selamat menemang Selamat menemangkan Selamat menemangkan Selamat menemangkan Selamat menemangkan Selamat menemangkan